Halo teman-teman, kembali bersama saya Wahdan, disini saya akan menjelaskan tentang Basic Automation. Nah, apa sih Automation itu? Jadi, Automation ini adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mengendalikan sebuah proses agar output yang dihasilkan bisa dikontrol sehingga tidak terjadi kesalahan. Mengapa kita butuh Automation? Perlu diketahui bahwasannya, semua proses industri ini memiliki variabilitas yang nilainya harus kita tekan sehingga malu mungkin agar produk yang dihasilkan seragam dan memiliki kualitas yang tinggi. Untuknya, dengan penggunaan energi, tenaga kerja, dan bahan baku yang efisien. Dengan begitu, tujuan utama dari sebuah industri, yaitu meletakkan keuntungan, akan bisa tercapai. Nah, Automation ini rakyatannya dengan kontrol sistem, teman-teman. Jadi, yang kita ketahui bersama, kontrol sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Feedback Control, kemudian yang kedua ada Feedback Control. Feedback Control ini adalah sebuah sistem pengendalian yang akan bekerja setelah aktivitas di dalam sebuah proses itu selesai dilakukan. Nah, sementara untuk Feedback Control adalah sebuah sistem pengendalian yang akan bekerja sebelum aktivitas kerja itu dimulai. Nah, cukup diterasnya, kita lihat contoh di sini. Di sini, seorang anak mandi menggunakan air hangat. Nah, untuk mendapatkan air hangat yang tepat, dalam mati yang tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin, Seorang ayah membantu untuk mengendalikan lancu air hangat. Nah, cara yang terutama, tangan kiri ayah meresapkan seluruh air hangat dan tangan-tangan mengoperasikan palp air hangat. Dengan begitu, air hangat yang keluar dari shower ini akan tepat atau akan sesuai dengan diterapkan dari seorang anak. Itu adalah jolah dari Feedback Control. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat contoh dari Feedback Control. Kita ilustrasikan sama seperti Feedback Control. Jadi, di sini ada seorang anak yang mandi menggunakan air hangat. Dan supply air hangat ini dibantu oleh seorang ayah. Ayah ini, dia akan merasakan suhu dari air dingin yang tersedia untuk mendapatkan kondisi air hangat yang tepat. Tangan kanan ayah akan merasakan suhu air dingin dan tangan kiri akan mengoperasikan palp air panas. Jadi, berdasarkan rasa yang diterima dari tangan kanan ayah ini, dia akan mengendalikan lancu dari air panas yang tersedia. Kalau menarik, di sini diperlukan bahwasannya kita memerlukan tangan yang sakti, teman-teman. Seperti tangan milikon. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil pengukuran dan kemudian final action yang tepat. Agar air hangat yang dihasilkan untuk kebutuhan mandisi anak ini bisa terkenalki. Dan bisa kita lihat bahwasannya feed forward ini membutuhkan sebuah sensing dan final control yang baik. Sehingga proses itu bisa dikendalikan dengan baik. Karena yang kita lihat pertama adalah sebuah disturbance atau keungguan dalam sebuah proses. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang feedback control. Dimana feedback control ini memiliki beberapa elemen yang tersedia. Yang pertama ada sensor dan transducer. Alat ini digunakan untuk memonitor dan mengukur parameter proses yang akan dikontrol. Kemudian yang kedua ada transmitter yang kusinya untuk mentransmisikan informasi yang diperoleh dari sensor dan transducer ke alat, instrumen-instrumen lainnya. Kemudian yang ketiga ada controller. Controller ini digunakan untuk menentukan langkah apa yang perlu kita ambil setelah kita membandingkan informasi yang diperoleh dari transmitter ini dengan set point yang telah kita tuntukan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada final control element. Final control element ini adalah langkah yang kita ambil untuk mengejudge variable termanipulasi dalam sebuah proses sebagai respon atas varian-varian yang muncul di dalam sebuah proses terutama dari variable terkontrol yang kita tuntukan. Nah feedback control ini juga memiliki elemen-elemen pendukung. Yang pertama ada recorder. Recorder ini digunakan untuk merekam nilai dari variable terkontrol yang kita miliki. Kemudian yang kedua ada indikator. Indikator ini digunakan untuk menampilkan hasil penilaian dari transmitter yang telah kita pasang dalam sebuah peralatan. Dalam bentuk grafik maupun angka. Kemudian yang ketiga ada alarm. Alarm ini digunakan untuk memberi peringatan kepada operator dan instrumen. Instrumen teknisi instrumen. Ketika nilai dari variable yang kita kontrol ini diluar dari batas yang telah kita tuntukan. Kemudian yang terakhir ada interlock. Jadi alat ini dia akan menjaga safety dari proses yang kita miliki. Dan cara kerjanya dia akan membuat suatu peralatan berhenti bekerja. Jika syarat yang diperlukan tidak terpenuhi. Nah kemudian kita masuk ke aplikasi dari automation. Nah contohnya disini ada sebuah sistem pengandalian ketinggian cairan dalam sebuah tanki. Di dalam sistem ini kita menutupkan beberapa peralatan. Yang pertama ada transmitter, komparator, dan controller. Kontrol yang kita gunakan bisa di CS atau PLC. Nah untuk transmitter yang kita gunakan adalah differential pressure level transmitter. Yang dimana pertama transmitter ini akan membaca tekanan di dalam sebuah cairan dan tekanan di atas dari cairan. Kemudian akan dibandingkan perbedaan tekanan tersebut. Lalu dikeluarkanlah sebuah sinyal yang akan ditransmisikan ke dalam komparator untuk dibandingkan dengan set point. Kemudian hasil perbandingan ini akan dikirimkan ke dalam controller. Dan di control akan diolah lebih lanjut. Agar kita bisa melakukan action. Kita akan melakukan sebuah tindakan atas varian-varian yang muncul di dalam sebuah control yang kita tidak tentukan. Jadi disini hasil dari control ini akan membuat sebuah keputusan mengenai bukaan valve. Yang dimana bukaan valve ini adalah sebuah variable yang termanipulasi. Jadi pertama kasusnya misalnya, jadi hasil dari komparator ini nilai dari level ini adalah kurang dari set point. Dan kemudian hasil dari komparator ini akan dikirimkan ke dalam controller. Selanjutnya control ini akan memberikan sebuah action berupa memperkecil bukaan valve. Dan dengan begitu maka level dari cairan di dalam janggi ini akan kembali seperti set point. Misalnya ada kasus hasil dari komparator ini ternyata nilai level cairan ini lebih besar daripada set point. Dan dengan begitu controller akan memberikan sebuah action kepada variable termanipulasi yaitu bukaan valve ini untuk diperbesar bukaannya. Sehingga level dari cairan ini akan kembali seperti set point. Saya kira cukup teman-teman untuk penjelasan mengenai basic automation. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.